Al-Fatihah 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 Amin Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu Dan besertamu juga Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama Minggu-minggu Advent dan Natal akan kita rayakan dengan suasana yang berbeda Biasanya selama ini baik Advent maupun Natal kita merayakannya sangat barat sekali Mulai dari dekor, pohon Natal dan sebagainya Oleh karena itu tahun ini kita akan bersama merayakannya secara Indonesia Dengan diwakili oleh beberapa suku Tidak mungkin semua suku akan kita pakai karena keterbatasan beberapa hal Oleh karena itu kita hanya mengambil beberapa suku saja sebagai perwakilan bahwa Kristus pun hadir di Indonesia Makanya kalau Bapak Ibu melihat hari ini kita sangat maluku Mulai dari kain-kainnya, nanti irama lagunya, pemandunya dari keluarga muskita sehatian Kita bersama-sama merayakan Kristus, bersama-sama menanti kita datangkan Kristus secara Indonesia Begitu juga nanti minggu depan hingga Natal Jadi kita akan merasakan bahwa Kristus pun hadir di Indonesia Mari bersama-sama kita menyanyikan kusong-kusong bagaimana Hidung Jemaat 85156 dan 9 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat malam terhadap dunia Kau rela menerima sesara dan celah Segala ruka cinta dengan manusia Bagi sayang berluka, tambahkan hatimu Dan pandanglah kebunan, baik kamu yang kesukur Kalau dia mampir, menolong kuliah Dengan harapan itu, jiwamu menegang Tak lagi menakutkan kuasa yang telah Semua lawan Tuhan, menghilang sedempat Sekaranya muda akan menukar dunia Membawa kemenangan selamanya Mari kita berdoa Saudara-saudara yang dikasih Tuhan seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari Selama seminggu ini kita menyakiti hati Tuhan Saat ini saya berikan kesempatan untuk setiap kita mengakui dosa secara pribadi dihadapan Tuhan Mengakui dosa secara tulus Dan memohon ampun dari Tuhan Ya Tuhan inilah segala pengakuan dosa kami Yang seringkali kami ulang-ulang setiap hari Tuhan berikan kami kemampuan agar kami mampu keluar dari keberdosaan kami Agar kami mampu memperbarui hidup kami dan kami tidak mengulang dan tidak terjatuh ke dalam dosa kembali Berikan kami kemampuan dan ampunilah kami dengan kasihmu yang besar Sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami berdasarkan kasih Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Mari kita menyanyikan Tuhan berubillah hati kawan-kawan Tuhan berubah hati kawan-kawan Terluka oleh kita Jangan berubah hati kawan-kawan Dan terluka Jangan berubah hati kawan-kawan Aku mulilah Jika kau tutup tak semenang Dan aku tolak orang berkesan Pimpin rata kututu berjelang Amu-mu hilang Dan hari ini aku kesempat Setelah padamu Bapak berseram Berikan taku kasihmu besar Amin Amin Dan bukan hanya mereka saja Tetapi kita yang telah menerima karunia sunung roh Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak Yaitu pembebasan kita Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Sebab bagaimana tugasnya Då ан buna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagimu damai sejata bagimu damai 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 sejata kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan mari kita menyanyikan lagu Tuhan pimpin anakmu Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jawab seteru Tuhan pimpin anakmu 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 harus hidup bergerak akan jaman ku sesat Tengah tanah ku merah Sampai akhir hidupku Tuhan pimpin ku terus Lakuku diku sembah Kau Tuhanku padamu Tuhan pimpin ku harus hidup bergerak Tuhan pimpin ku terus 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Janganlah cucu semua sekarang ini Janganlah 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 Kedua kakaknya itu Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya Setelah beberapa lama matilah anak suah istri Yehuda Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna Kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya Bersama dengan gira sahabatnya orang Adulam itu Ketika dikabarkan kepada Tamar Bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna Untuk menggunting bulu domba-dombanya Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya Ia bertelekung dan berselubung Lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim Yang di jalan ke Timna Karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar Dan dia tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi istrinya Ketika Yehuda melihat dia disangkanyalah dia seorang perempuan Sundal Karena ia menutupi mukanya Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata Marilah aku mau menghampiri engkau Sebab ia tahu bahwa perempuan itu Maaf Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya Tanya perempuan itu Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku Jawabnya Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku Kata perempuan itu Asal engkau memberikan tanggungannya Sampai engkau mengirimkannya kepadaku Tanyanya Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu Jawab perempuan itu Cap matraimu serta kalungmu Dan tongkat yang ada di tanganmu itu Lalu diberikan elah semuanya itu kepadanya Maka ia menghampirinya Perempuan itu mengandung daripadanya Bangunlah perempuan itu lalu pergi Ditanggalkannya telepungnya Dan dikenakannya pulau pakaian kejandaannya Adapun Yehuda Ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya Orang Adulam itu Untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi Ia bertanya-tanya di mana tempat tinggal perempuan itu Dimanakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu Jawab mereka Tidak ada disini perempuan jalan Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata Tidak ada kejumpai dia Dan juga orang-orang di tempat itu berkata Tidak ada perempuan jalan disini Lalu berkatalah Yehuda Biarlah barang-barang itu dipegangnya Supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan Tapi engkau tidak menjumpai perempuan itu Sesudah itu kira-kira tiga bulan Dikabarkanlah kepada Yehuda Tamar menantumu bersundal Bahkan telah mengandung dari persundalannya itu Lalu kata Yehuda Bawalah perempuan itu supaya dibakar Waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang Kepada mertuanya mengatakan Dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah Aku mengandung Juga dikatakannya Periksalah siapa yang mempunyai cak matrai Serta kalung dan tongkat ini Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata Bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar Karena memang aku tidak memberikan dia kepada silah anakku Dan dia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu Pada waktu perempuan itu hendak bersalin Nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya Dan ketika ia bersalin Seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya Lalu dipegang oleh bidan Diikatnya dengan benang kirmizi Serta berkata Inilah yang lebih dahulu keluar Ketika anak itu menarik tangannya kembali Keluarlah saudaranya laki-laki Dan bidan itu berkata Alangkah kuatnya engkau menembus keluar Maka anak itu dinamai Peres Sudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya Telah berikat menang kirmizi itu Lalu kepadanya diberi nama Zerah Matius 1 ayat 3 Yahuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar Peres memperanakan Hezron Hezron memperanakan Ram Demikian Inju Yesus Kristus yang berbagi setiap kita Yang membaca firman Tuhan Mendelakan dan memeliharannya Alhamdulillah Aku tidak pernah membayangkan diriku Mengambil bagian dalam kedatangan seorang Mesias Mimpi pun tidak Mimpi pun tidak Bagaimana mungkin Aku sepertinya telah dikutuk Tuhan Aku menikah dua kali Sebanyak itulah aku menjanda Karena kedua suamiku jahat di mata Tuhan Aku tidak dapat menuntut yang menjadi hakku Bahkan Ayah mertuaku menipuku Dan karena itulah aku berusaha menjebaknya Hasilnya Dia yang telah bersina denganku Meminta aku dirajam sampai mati Mungkin memang nasibku yang buruk Tapi Tapi Tuhan menyelamatkan aku dari airku Ia menerimaku sehingga daripada keturunanku Lahirlah seorang jurus selamat Dia tidak membuangku Bahkan ia merangkulku dan mengangkat harkatku Pernikahan pertama Perempuan ini mendapatkan pasangan yang tidak takut akan Tuhan Dan akhirnya meninggal Pernikahan yang kedua Mendapatkan pasangan yang tidak takut akan Tuhan Plus Tidak cinta dengan perempuan ini Lalu Meninggal kembali Dua kali pernikahan Dua kali mengalami kegagalan Bapak Ibu Apabila kita yang sudah Dalam masa pernikahan Kita akan merasakan apabila Ketika kita gagal dalam sebuah pernikahan Sekali saja Itu kan rasanya hancur luar biasa Ada trauma mendalam yang akan sulit untuk diobati Bahkan untuk menikah yang kedua kalinya pun Kita akan berpikir dua kali Tapi ini menikah dua kali Dan dua kalinya gagal Bahkan berakhir tragis Suaminya meninggal di hukum Tuhan Tapi ada secerca harapan sedikit saja Yaitu Perempuan ini dijanjikan oleh mertuanya Dia akan diberikan anak yang ketiga dari mertuanya Untuk dijadikan suaminya yang ketiga Ada harapan sedikit Untuk memperbaiki kehidupan Ada harapan sedikit untuk mengubah Masa lalu yang penuh trauma dan luka itu Karena kegagalan pernikahannya dua kali Ada sedikit harapan untuk mengubah kehidupan Akhirnya dia merasa bahwa Inilah harapan untuk memperbaiki diri Tapi sayang anak itu Anak laki-laki ketiga itu masih kecil Belum layak untuk dinikahi Oleh karena itu dia harus sabar menunggu Bertahun takut Tapi demi harapan yang kecil itu Perempuan ini rela menunggu Bapak ibu dalam kehidupan kita sehari-hari Ketika kita merasa ada harapan kecil Kita rela menunggu selama apapun itu Dan perempuan ini pun juga Dia menunggu berapa tahun pun aku rela Dia menunggu pengharapan itu Cuma sayangnya Ketika anak itu besar Harapan yang dia tunggu-tunggu Ternyata gak datang juga Anak yang harusnya diberikan untuk jadi suami ketiganya Ternyata tidak diberikan juga Bapak ibu perhatikan bagaimana luka yang dihadapi perempuan ini Pertama Dua kali menikah Dua kali pernikahannya gagal Berakhir tragis Harapan yang kecil itu yang diharapkan olehnya Dapat memperbaiki kehidupannya Walaupun kecil saja Sedikit saja Ternyata tidak juga tersampaikan Pengharapan Pernikahan Berantakan Apabila kita dalam keadaan itu Mungkin kita juga akan mengalami sebuah keberantakan Mungkin kita juga akan mengalami Tuhan apa yang terjadi Hidup saya benar-benar hancur berantakan Keluarga berantakan Harapan yang sudah ditunggu-tunggu pun tidak terwujudkan Ini yang dialami oleh perempuan ini Sehingga akhirnya Dalam keadaan yang luar biasa terpuruk Dia pergi ke ujung kota Dia pergi ke pintu kota Lalu dia Bertelekung Telekung itu Mirip dengan mukenanya Saudara Saudari muslim kita Mukena itu yang biasa dipakai mereka untuk sholat Yang menutupi seluruh tubuhnya Plus Selain mukena dia berselubung Seperti cadar Sehingga ketika mertuanya melihat dia Sang mertua sama sekali Tidak mengenali bahwa itu adalah menantunya Sehingga bapak ibu tahu Ini yang paling menyakitkan Pertama kehidupan pernikahannya gagal Yang kedua Pengharapannya sirna Yang ketiga dia anggap Pelancur Oleh mertua sendiri Jadi dalam bahasa Ibrani ada dua istilah pelacur Satu pelacur tingkat tinggi Luar biasa ya Ada pelacur tingkat tinggi Dan ada pelacur tingkat rendahan Pelacur tingkat tinggi namanya Kadah sah Itu adalah pelacur yang disebut pelacur bakti Mereka adanya di kuil-kuil Dan mereka adalah imam-imam perempuan kuil-kuil sekitar Bukan imam Yahudi Karena Yahudi tidak punya imam perempuan Jadi ada pelacur yang tingkat atas Yaitu pelacur bakti Pakai istilah Ibrani nya ke dasar Yang mereka melakukan pelacuran Karena diizinkan Dewa Dewi Karena itulah perintah Dewa Dewi Supaya turun hujan Lalu ada pelacur yang tingkat rendah Namanya zanah Dan mertua Perempuan ini Memanggil perempuan ini dengan zanah Ini luar biasa Sakit Dari pernikahan yang gagal Pengharapan yang sirna Plus Dianggap pelacur yang begitu rendahnya Sang mertua menghampiri dia Dengan beranggapan bahwa ini adalah pelacur Yang akan bisa diajak untuk tidur Dan akhirnya mau tidak mau Dalam keadaan putus asa yang luar biasa Dia bertanya Apa yang akan kamu beri Selayaknya pelacur kan pasti minta imbal Maka Mertuanya mengatakan Saya akan memberimu kambing Satu Tapi di dalam pemikiran perempuan ini Berputar kembali Sepertinya Saya hancur Dan saya pun ingin membuat hancur Orang lain Yaitu mertua saya Seringkali kan dalam kehidupan kita Ketika kita hancur Kita ingin bawa orang lain juga Saya udah hancur Yaudah yang lain hancurlah sekalian Tidak peduli dengan siapapun itu Tau saya sudah hancur Biarlah yang lain pun hancur Oleh karena itu Akhirnya dia Meminta persyaratan Yaitu Oke saya terima Tapi sebelum kambing itu sampai Saya minta cap materai Kalung serta tongkar Bapak ibu dalam zaman itu Cap materai menandakan identitas Sama seperti sekarang itu adalah tanda tangan Cap materai itu menandakan siapa yang punya Sehingga akhirnya cap itu dipegangnya Lalu mereka melakukan Persetubuhan Sehingga akhirnya Perempuan ini hamil Tiga bulan kemudian Sang mertua Mendengar kabar bahwa perempuan ini hamil Dan yang luar biasa Sang mertua malah ingin Membakarnya Bapak ibu bisa bayangkan Apa yang terjadi dengan perempuan ini Kehidupan yang luar biasa Berantakan Sekali lagi pernikahan Harapan Dianggap rendah luar biasa Plus Mertua yang selama ini dianggap orang tuanya sendiri Membuat dia hamil Bahkan ingin membakarnya Ini kan keadaan yang luar biasa Sangat Terpuruk Untuk seorang perempuan Pada zaman itu Begitu juga Jika itu terjadi pada zaman sekarang kan ya Jadi benar-benar sangat terpuruk Sehingga akhirnya Perempuan ini Karena sudah menyiapkan tadi Menghancurkan ya Sekalianlah hancur Begitu ya Dan akhirnya Sebelum dibakar Dia mengirim orang untuk mengatakan Yang membuat saya hamil adalah orang yang punya materai kalung Serta tongkat Dan sadarlah mertuanya bahwa dia yang menghamil Dan dia yang salah Bapak Ibu lihat Dalam kehidupan tamar Ya perempuan itu adalah tamar Yang mungkin seringkali Kita belum pernah dengar namanya Yang mungkin seringkali tidak kita kenali Tapi itulah tamar Tamar yang hidupnya berantakan Tamar yang mempunyai masa lalu Luar biasa Kelam Tamar yang Beberapa Dua kali pernikahan Berantakan Tamar yang mewakili kehidupan kita masing-masing Bahwa seringkali kita punya masa lalu yang buruk Kita punya masa lalu Dan saya yakin diantara kita Semua yang hadir disini Kita pasti punya masa lalu Masa lalu yang mungkin berantakan Masa lalu yang mungkin Pengen kita pendam dan kubur dalam-dalam Pengen kita buang Atau kita yang melihat orang lain Ketika orang lain punya masa lalu yang buruk Dibandingkan dengan kita Masa lalunya buruk Dan kita baik Lalu kita mulai menghakimi dia Kamu gak ingat dulu tuh Kamu adalah begini, begini, begini Kita mulai menghakimi orang lain Tapi Bapak Ibu kita punya Tuhan yang luar biasa Ini yang terjadi dengan tamar Keadaan kalau saya mau bayang Saya mau ilustrasikan Kehidupan tamar itu hancur Bukan cuma satu robekan Tapi hancur Luar biasa hancur Jadi inilah kehidupan tamar Bapak Ibu Jadi kalau mau diilustrasikan Hancur ya hancur Benar Benar Inilah kehidupan tamar Dan mungkin inilah masa lalu kita Punya Sebuah masa lalu yang pahit dan kelam Yang hancur berantakan Dan kita merasa sudah tidak bisa diperbaiki Hancur ya hancur Tapi Bapak Ibu kita punya Tuhan yang luar biasa Hari ini kita belajar dari tamar Masa lalu tamar yang berantakan ini Masa lalu tamar yang luar biasa Hancur ini Kalau kita nanti akan baca Kelanjutan cerita tamar Dalam kejadian tidak ada Kelanjutan cerita tamar Saya akan berhenti dalam Keteruk-perukan luar biasa Tapi kita lihat nanti Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa Walaupun kehidupan tamar berantakan Walaupun kehidupan tamar hancur berantakan Tapi Tuhan tidak membuang tamar Tuhan memulihkan kehidupan tamar Bagaimana memulihkannya? Kita buka root 4 ayat 12 Sebelum kita masuk Matius Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan peres Yang dilahirkan tamar bagi Yehuda Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini Luar biasa Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu baca root Yang tadiannya tamar luar biasa terpuruk Dan dalam Kalau kejadian kita baca sangat negatif Ceritanya Di root berubah dengan positif Bahkan menjadi panutan untuk root dan boas Dalam kehidupan pernikahan Yang lebih luar biasa lagi Kalau kita baca Matius 1 ayat 3 tadi Ini yang lebih luar biasa Tamar yang hidupnya berantakan Tuhan jadikan nenek moyang Yesus Menjadi salah satu nenek moyang Yesus Yang namanya tercantum dalam daftar silsilah Yesus Seringkali kita merasa bahwa Tuhan gak mungkin bisa mengubah kehidupan masa lalu saya yang berantakan Hancur ya hancur Atau kita ketika melihat orang lain Ah masa lalunya berantakan Dia gak akan punya masa depan Kita mulai menghakimi Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa Tamar Yang luar biasa punya masa lalu berantakan Tuhan mampu pulihkan Tuhan mampu ubahkan Dan saya yakin itu juga yang terjadi dengan kita Kita mungkin punya masa lalu yang berantakan Punya masa lalu yang kelam Bapak Ibu jangan kabur dari masa lalu Kita gak akan bisa kabur dari masa lalu Masa lalu itu seperti bayangan Kemana pun kita lari Selama cahaya ada Maka bayangan akan ada Tapi perhatikan Walaupun kita gak bisa kabur dari masa lalu Masa lalu itu gak bisa nyakitin kita Kalau gak percaya coba Bapak Ibu lihat bayangan Sampai kapanpun bayangan itu tidak akan pernah bisa memukul Bapak Ibu Bener ya Sampai kapanpun bayangan itu tidak akan pernah bisa mencubit Bapak Ibu Jadi jangan takut seberantakan apapun masa lalu Tuhan mampu mengubah dan memulihkan kehidupan kita Tamar adalah contohnya Dan kita akan menyaksikan kehidupan kita juga dipulihkan Tuhan jika kita bersedia Ada seorang namanya Tony Melendez Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar namanya Tony Melendez terlahir dengan keadaan fisik tanpa tangan Kenapa? Karena mamanya ketika dalam masa kehamilan meminum obat antimual Membuat ketika lahir anaknya terlahir cacat tanpa kedua tangan Jika Tony Melendez mau marah dia bisa marah ke mamanya Mama kenapa saya punya masa lalu yang begitu kelam lahir tanpa tangan Sulit untuk seorang anak untuk sekolah belajar atau apapun tanpa tangan Tanpa tangan terlahir tanpa tangan yang luar biasa Akhirnya dia hanya punya kaki Walaupun sampai umur 10 tahun mamanya berusaha memberikan tangan Tangan palsu ke Tony Melendez Tapi setelah itu Tony Melendez merasa saya tidak nyaman dengan tangan palsu Biarlah saya tanpa tangan Dan yang luar biasa Tuhan pakai Tony Melendez yang tanpa tangan Menjadi inspirasi bagi banyak orang Tony Melendez kemana-mana keluar negeri ke Amerika Ke Brazil tahun 2010 dia ke Brazil Tahun 1999 dia dapat penghargaan sebagai inspiration hero Pahlawan inspirasi Tahun 1987 dia ketemu Paus Paulus Johannes II Jadi buat orang katolik ketemu Paus Paulus adalah sebuah kebanggaan luar biasa Bahkan sampai dicium Itu kebanggaan seperti ketemu presiden mungkin Bangga luar biasa Apa yang terjadi dengan kehidupan Tony Melendez Dia benar-benar diubah dan dia jadi inspirasi Kita lihat siapa itu Tony Melendez Mungkin bisa dibuka dengan windows media prior Tidak ada siapa itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati we now have a special gift that we would like to present to you our gift represents courage the courage of self-motivation and family support our gift is music and a performer that says when I sing I hear the Lord Holy Father we are proud to present to you Tony Melendez he is filled with love today is like no other day before you and I will never be the same I give you all my love this day and every day forever and forever in our joys and in our faith this is the moment where history kind of started taking its own course especially in my life in union with our God we are become at one in whom we will bring light into the dark we fill the day with love we fill the day with love day is like no other day before even for you and I will never be the same this thing we knew the Pope was on stage probably close to four feet up he jumped right into the audience after saying these next words he said I have to kiss him yeah Bapak Ibu itulah Tony Melendez yang selama bertahun-tahun awalnya sebagai pengamen di luar gereja di jalanan sehingga kita ada orang dari gereja tertentu melihatnya melihat bakatnya memanggilnya lalu memintanya untuk bermain di gereja lalu dia punya impian saat itu bertemu paus dan luar biasa dia bertemu paus setelah itu dia menjadi inspirasi buat banyak orang setiap kita punya masa lalu yang mungkin berantakan setiap kita mungkin punya masa lalu yang tidak baik-baik saja setiap kita mungkin punya masa lalu ingin dikubur dalam-dalam percayalah Bapak Ibu jangan putus asa Tuhan tidak membuang kita Tuhan akan merangkul kita Tuhan akan memakai kita untuk terlibat dalam karya penyelamatan Allah sama seperti Tamar sama seperti Tony Melendez dan sama seperti rekan-rekan kita lain yang sudah dipakai Tuhan jangan berputus asa Tuhan mengasihi kita Amin kami undang umat untuk bangkit berdiri marilah kita bersama dengan umat alam di masa lalu masa kini dan masa depan menurut pengakuan pada paktisan kita sesuai dengan pengakuan Iman Rasul aku percaya pada alam Bapak yang mempuasa halik-halik dan kuni dan pada Yesus Kristus asa yang berubah Tuhan kita yang digantung dari Rauk Kusus dari negara yang berita sesuai dua pemerintahan Rauk Kusus Kusus disalirkan mati dan kegurungan turun dalam perancangan pada hari yang tiga yang ketulah yang berangkati naik surga dan Kusus kegurungan alam halik-halik dan kuasa yang dari sana yang akan datang untuk mengakini orang hidup dan mati aku percaya pada Rauk Kusus kerjaan dan Kususus keseluruhan orang khusus pengakuan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang bekal mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mengangkat doa syafaat kami ya Tuhan di dalam masa penantian kedatanganmu hari ini kami juga berduka atas dipanggilnya dua saudara saudari terkasih kami kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan kami berdoa untuk keluarga Oma Ombunyu dan juga Bapak Sudiat Miko Tuhan kuatkan keluarga kuatkan dalam kedukaan yang sedang dialami biarlah mereka boleh mengalami kasih Kristus mereka boleh merasakan Kristus hadir dan menguatkan Tuhan juga pakai kami sebagai keluarga seiman di GKI Kaplan Polri agar bersama-sama menguatkan mendoakan dan menghibur kami berdoa untuk setiap proses yang akan dilakukan oleh keluarga proses penutupan peti kremasi dan semua yang akan dilakukan Tuhan berkati semoga semua berjalan dengan baik ya Tuhan kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap kami dengan segala macam permasalahan dan pergumulan pribadi kami berdoa Tuhan hadir dalam kehidupan kami berikan kami hati yang memelibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan apapun masalah berat yang kami alami ajarlah kami mengandalkan Tuhan ajarlah kami melihat bahwa Tuhan hadir dan memampukan kami menyelesaikan setiap masalah yang kami hadapi jika diantara kami sedang ada yang memiliki pergumulan memiliki permasalahan dengan pasangan hidup kami dengan suami istri kami berdoa kiranya Tuhan lembutkan kami agar kami boleh terlebih dahulu dengan rendah hati menyadari kesalahan kami dan memperbaiki hubungan kami yang rusak apabila diantara kami juga sedang ada yang memiliki permasalahan dengan keluarga baik dengan orang tua dengan anak dengan kakak dengan adik Tuhan yang pulihkan hubungan kami berikan kami hati yang mau dengan lemah lembut menyadari kesalahan kami saat ini juga kami berdoa untuk setiap kami yang sedang dalam bergumulan ekonomi Tuhan juga yang memberikan kami kemampuan agar kami dengan bijaksana dapat mengelola semua hal yang Tuhan percayakan kepada kami dan juga setiap kami memiliki pergumulan lainnya Tuhan tolong memberikan kami kemampuan melihat ada hikmat Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami kami juga tidak lupa berdoa untuk RKI Kaplung Polri Tuhan berkati setiap penatua pendeta komisi-komisi yang ada di dalamnya Tuhan yang berkati dalam setiap pelayanan mereka biarlah kasih Tuhan boleh dirasakan melalui setiap pelayanan mereka kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk rangkaian acara Minggu Advent hingga Natal Tuhan berkati Panitia yang turut menyiapkannya Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir merasakan kasih Tuhan dalam setiap rangkaian acara biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia dan tidak lama lagi tahun 2014 kami akan bersama-sama memilih calon pemimpin kami Tuhan tolong berikan kami hikmat agar kami mengerti siapa yang harus kami pilih agar kami dapat memanfaatkan hak suara kami dengan baik sehingga negara kami dipimpin oleh orang yang benar yang mengasihi rakyat dan juga Tuhan kami berdoa agar proses pemilu nanti boleh berjalan dengan baik tanpa ada gangguan-gangguan dari pihak yang anarkis kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Mari kita memberikan terima kasih Tuhan 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 Mari hiduplah Kau disayang Kamu boleh kasihnya Dua kau memandang Mata orang lain Tidak jadi mistus Yang lebih aman Itulah petang Yang tidak terbeli Milikmu di sorda Jangan terperi Berkat Tuhan Mari hiduplah Taukan kagum oleh Kasihnya Berkat Tuhan Mari hiduplah Kau disayang Kau boleh kasihnya Dalam pergumulanku Di dunia Janganlah kuatir Tuhan adalah Hitulah petang Sepanjang hidupmu Yakitlah malaikat Menyepai Berkat Tuhan Mari hiduplah Taukan kagum oleh Komentasinya Berkat Tuhan Mari hiduplah Kau disayang Taukan kagum oleh Kasihnya Janganlah 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 Mari kita Tuhan Yesus Pada hari ini Pada hari ini Kami sudah memasuki Bulan Desember Bulan terakhir Daripada tahun ini Tuhan Tanpa terasa Kami sudah hampir menjalani Satu tahun Tuhan Kalau kami boleh menghitung Kami boleh Merasakan Akan berkat Berkat Tuhan Akan perlindungan Tuhan Akan penyertaan Tuhan Akan kekuatan Tuhan Kami sungguh bersyukur Kepadamu ya Bapak Kami semua bisa berada pada Pagi hari ini Adalah karena Berkat Tuhan Pimpinan Tuhan Dan penyertaan Ya Bapak Tuhan Kami juga bersyukur Kalau pada pagi hari ini Kami boleh Membawa persembahan Kami Kami boleh Memberikan Persembahan Syukur kami Atas berkat Yang telah Engkau berikan Kepada kami Kirai Tuhan Engkau boleh Memberkati Engkau boleh Memakai Persembahan ini Sehingga Boleh dipakai dengan Baik Dengan benar Untuk Pekerjaan Tuhan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Kirai Tuhan Boleh Memakai Tangan-tangan Yang akan mengolah Persembahan ini Sehingga Boleh dipakai dengan Baik Dengan penuh Tanggung jawab Tuhan Tolonglah setiap kami Agar kami boleh Memberikan Hidup kami Memberikan hati kami Hanya untuk Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami naikkan doa ini Dan bersyukur Amin Mari kita menaikkan Penyanyian Pengutusan kita Yesus Manisei Terima kasih selamat menikmati 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 Yesus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Amin Amin